Hey hello, balik lagi di channel Spoilermun dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan Nah, kemarin diceritakan kalau Fang Yuan pada akhirnya keluar dari Klansang Memang Klansang itu hanya sebagian kecil dari batu loncatannya Fang Yuan Dia memang tidak pernah berpikir untuk menjadi tetua eksternal dari Klansang Dia hanya ingin menggunakan Shinji supaya nanti pada akhirnya Shinji bisa membantunya di masa depan Karena itu Fang Yuan membantunya sampai dia menjadi seorang tuan muda Dan ketika Shinji sudah menjadi seorang tuan muda, Fang Yuan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 60 Sebelum lanjut ke ceritanya Sedikit gambaran bahwa pada dasarnya wilayah di dunia Gu itu sangatlah istimewa Di bagian selatan terdapat lautan yang luas Yang terdiri dari banyak sekali kepulauan Wilayah itu disebut sebagai Laut Timur Lalu di bagian barat terdapat padang gurun yang sangat luas Wilayah itu disebut dengan nama Gurun Barat Di bagian utara terdapat padang rumput yang disebut sebagai Dataran Utara Sedangkan di bagian selatan terdapat daerah pegunungan yang kita kenal dengan nama Perbatasan Selatan Akan tetapi di bagian tengah antara Laut Timur, Gurun Barat, Dataran Utara, dan Perbatasan Selatan Di sana terdapat sebuah wilayah yang disebut sebagai Benua Tengah Benua Tengah memiliki lebar lebih dari 50 juta kilometer Dan memiliki energi primeval yang sangat kaya di udara Benua Tengah adalah sebuah wilayah dengan sumber daya manusia dan alam yang melimpah Bahkan total kekuatan yang mereka miliki itu adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya Nah ini mirip-mirip dengan ceritanya Zofan ya Ketika art terakhir melawan Raja Pedang Nah itu dia juga digambarkan ada 5 buah wilayah Katakan Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Benua Tengah Nah disini juga mirip meskipun karakteristiknya tentu berbeda Di bagian selatan Benua Tengah itu terdapat sebuah gunung besar Yang ketinggiannya hingga menembus awan Gunung itu disebut dengan Gunung Fei He Gunung Fei He terlihat sangat megah dan puncak gunungnya bagaikan mengambang di atas lautan awan Sedangkan di bagian kaki gunung Ombak terus menerjang seiring naik turunnya air pasang Artinya gunung itu berbatasan langsung dengan laut Di Gunung Fei He ini identik dengan 10.000 burung bangau Ada begitu banyak jenis burung bangau Dan juga Master Gu yang tinggal di sana Mereka sangat terkenal di dunia Ya kalau misalnya kita ingat-ingat Maka karakteristik ini akan menggambarkan sebuah sekte Yang pernah muncul di pembahasan waktu ada di Gunung King Mao Yaitu cerita tentang Tuan Bangau Abadi Nah tempat ini dikenal dengan sebutan Sekte Bangau Abadi Dimana dia menjadi salah satu dari 10 sekte teratas yang ada di Benua Tengah Kita akan intip sedikit apa yang ada di dalam salah satu sekte teratas di Benua Tengah Sekarang terlihat ada sebuah pertarungan Antara dua anak muda di arena pertarungan Sekte Bangau Abadi Para penonton yang menyaksikan pun terlihat terkesima Mereka takjub akan kehebatan dari kedua orang ini Senior Sun Yuan Hua adalah ahli yang veteran Dia adalah orang nomor satu saat ujian tahun ketiga sebelumnya Karena itu aku tidak terkejut kalau dia memiliki kemampuan yang sangat hebat Tapi Junior Fang Zheng Dia sungguh di luar perkiraan Aku tidak pernah menyangka jika kemampuannya sehebat ini Kata salah seorang penonton Benar Junior Fang Zheng adalah kuda hitam dalam ujian kali ini Bahkan orang-orang juga tidak menyangka Kalau dia akan sampai ke final Beberapa tahun terakhir ini Fang Zheng selalu bersikap rendah hati Dan juga kehadirannya tidak menarik perhatian dari orang-orang Tapi siapa sangka Dia akan naik ke tingkat tertinggi Dan dalam sekejap Sosoknya menjadi perhatian dari seluruh sekte Bang Wabadi Kata yang lain Dalam pertandingan kali ini Fang Zheng dapat mengimbangi kekuatan dari lawannya yang bernama Sun Yuan Hua Dalam beberapa tahun ini Kemampuan Fang Zheng juga banyak berkembang Tubuhnya sudah semakin tinggi Baunya melebar Serta dia menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa Senior Sun Akui saja kekalahanmu Kata Fang Zheng tiba-tiba Sambil mengeluarkan angin Yang berwarna hijau kiyo Dan mencoba untuk memojokkan Sun Yuan Hua Junior Tunjukkanlah padaku kartu truf yang masih kau miliki Aku masih sanggup Kata Sun Yuan Hua sambil tertawa Mendengar itu Fang Zheng pun bersiul Lalu memanggil sekelompok bangau terbang paruh besi Awalnya Semua orang melihat itu hal yang biasa Tapi lama-kelamaan mereka pun terkejut Bagaimana mungkin Itu adalah bangau terbang paruh besi Raja binatang buas yang memiliki anggota tak terhitung jumlahnya Fang Zheng memang sudah mencapai peringkat empat Tapi Bakatnya sungguh luar biasa Dia masih muda tapi bisa mengendalikan ribuan bangau saat ini Teriak salah seorang penonton yang terkejut Semua orang pun tersentak Melihat ada ribuan bangau yang kini terbang di langit Namun Sun Yuan Hua Yang selama ini melawan Fang Zheng Dia tahu bahwa Fang Zheng bukan orang sembarangan Karena itu dia pun tidak terkejut dan tetap terlihat tenang Junior Fang Zheng Kemampuanmu sungguh mengesankan Tapi apakah kau benar-benar bisa mengendalikan semua burung bangau itu Hah Aku masih belum kalah Aku juga memiliki burung bangau milikku Keluarlah Teriak Sun Yuan Hua Yang kemudian memanggil burung bangau miliknya Gunung Fei Hei Memang memiliki puluhan ribu dan juga berbagai macam bangau yang bisa terbang Oleh karena itu para master gu di sekte bangau abadi Memanfaatkan mereka sebagai salah satu keahlian dan kemampuan mereka Termasuk juga Sun Yuan Hua Ketika mendengar panggilannya Sekelompok burung bangau dengan cepat terbang keluar Jumlahnya tidak sebanyak Fang Zheng Namun Orang-orang terperangah ketika melihat burung bangau itu Hati-hati Burung bangau terbang jenis ini Itu berbahaya Mereka memiliki sifat yang agresif Dan sangat ahli dalam bertarung sendiri Burung bangau paruh besi biasa bukan tandingan mereka Tiba-tiba terdengar sebuah suara Suara itu berasal dari Tuan Bangau Langit Atau yang memiliki nama Tianhe Suara itu langsung masuk ke benak Fang Zheng Karena itu Fang Zheng pun menjawab Aku mengerti Tuan Jawab Fang Zheng sambil memfokuskan perhatiannya pada burung bangau petir itu Ada kan sekarang Seperti pertarungan antara dua buah pasukan Fang Zheng memiliki hampir 10.000 burung bangau terbang Tapi Karena jumlahnya sangat banyak Para penonton pun berpikir Kalau Fang Zheng akan sangat mudah kehilangan kendalinya atas mereka Bagaimanapun Tingkat kultivasi Fang Zheng hanya peringkat 4 Dan tentu itu masih sangat sulit Untuk mengendalikan 10.000 bangau terbang dengan stabil Sementara itu Meski Sun Yuan Hua memiliki lebih sedikit burung bangau terbang Tapi semuanya tertolong oleh karena mereka Itu adalah burung bangau elit Yang kuat Dia juga dapat mengendalikan semuanya dengan lebih efisien Saat kedua pasukan bangau itu hendak bertabrakan satu sama lain Sun Yuan Hua segera mengaktifkan sebuah gu Yang mana itu membuat tubuhnya berubah menjadi kilatan petir Lalu Sun Yuan Hua melompat mendekati Fang Zheng Serangan tiba-tiba dari Sun Yuan Hua Itu sungguh berhasil menekan Fang Zheng Dan Fang Zheng kini hanya bisa bertahan dengan seluruh kemampuannya Situasi sekarang Para burung bangau itu terlibat dalam pertarungan yang sengit di udara Sedangkan di darat terjadi pertarungan antara Fang Zheng dan Sun Yuan Hua Meskipun jumlah burung bangau petir ilusi itu lebih sedikit Tapi dengan kekuatan mereka Mereka bisa menumbangkan banyak sekali burung bangau terbang paruh besi Sebaliknya Burung bangau paruh besi yang jumlahnya sangat banyak Mereka terlihat kacau berantakan Karena mereka kehilangan komando dari tuannya Gila Sun Yuan Hua dan Fang Zheng memiliki kekuatan yang seimbang Dimana yang satu menyerang dan yang lain dapat bertahan Pemenang pertandingan ini masih belum bisa ditentukan Kita hanya bisa mengetahui dari hasil pertarungan kedua kelompok bangau di atas Kata seorang tetua yang melihat pertandingan ini Jika kelompok burung bangau terbang paruh besi dapat mengalahkan burung bangau petir ilusi Maka Fang Zheng pasti akan memenangkan pertandingan kali ini Akan tetapi Jika kelompok burung bangau petir ilusi itu berhasil keluar dari kepungan burung bangau paruh besi Dan kemudian membantu Sun Yuan Hua Maka kekalahan Fang Zheng pun dapat dipastikan Bertahanlah Bertahanlah sedikit lagi Coba fokuskan perhatianmu pada burung bangau terbang paruh besi Dan bunuh semua burung bangau petir ilusi itu Jika kau berhasil melakukannya Maka kau akan memenangkan pertandingan ini Dan akan membuat sebuah terobosan besar Yang pasti akan sangat berguna bagimu di masa depan Kata Tianhe yang kembali memberikan nasihat dalam benak Fang Zheng Fang Zheng pun dengan segera mengerahkan seluruh kekuatannya Dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tianhe Akan tetapi Sun Yuan Hua selalu memecahkan konsentrasi Fang Zheng Dengan cara terus menyerangnya secara brutal Junior Fang Zheng Masih terlalu dini bagimu untuk mengalahkanku Cipir Sun Yuan Hua Mendengar kata-kata itu Ini memicu ingatan terdalam Di dalam diri Fang Zheng Fang Zheng ingat lagi kejadian saat di gunung King Mao Saat itu Fang Yuan mengatakan hal yang sama padanya Dan itu membuat Fang Zheng sangat terpuruk ketika itu Sejak kehancuran gunung King Mao Fang Zheng bertekad untuk menjadi lebih kuat Dia tidak ingin kalah lagi dari siapapun Apalagi kakaknya sendiri Aku tidak boleh kalah Aku harus membalaskan dendam kelanku Demi paman dan bibiku Demi pemimpin klan Gu Yue Dan juga demi Tuan King Su Itulah alasan mengapa aku berjuang begitu keras selama ini Aku harus berdiri di hadapan kakakku dan mengalahkannya Sekarang aku tidak boleh kalah dari siapapun Kata Fang Zheng dalam hati Tangannya terkepal erat Giginya menggertak Dan semangatnya kembali membara Fang Zheng menahan semua rasa sakit di kepalanya Dia memfokuskan konsentrasinya pada burung bangau terbang paru besi Akhirnya Atas kendali penuh dari Fang Zheng Burung bangau paru besi kini bergerak dengan stabil Lalu mereka mulai membuka mulut mereka Dan mulai menggigit sekelompok burung bangau petir ilusi 1 banding 100 Tidak lama kemudian Burung bangau petir ilusi mati semua Sehingga ini kemudian menjadi kemenangan Fang Zheng Dia berhasil mengalahkan Su Nguan Hua Orang yang menjadi nomor satu di tahun ini Berkat kemenangan Fang Zheng Dia pun kini diakui menjadi murid elit Dari sekte bangau abadi Artinya Sekarang Fang Zheng menjadi salah seorang penting Di dalam sekte bangau abadi Memang sistem di sekte benua tengah Itu berbeda dengan sistem yang ada di perbatasan selatan Biasanya Di dalam klan yang ada di perbatasan selatan Mereka itu masih memiliki Prinsip pada ikatan darah yang sangat kental Tapi di benua tengah Selama seorang itu memiliki bakat dan karakter yang baik Maka mereka akan diterima Dan mereka bisa menggantikan sistem garis keturunan Contohnya sekarang Fang Zheng Yang mana dia sudah menjadi murid elit Dari sekte bangau abadi Di sekte bangau abadi Dari tingkat rendah ke tingkat tinggi Diklasifikasikan menjadi murid luar Murid dalam Murid elit Murid warisan Tetua sekte Pemimpin sekte Dan juga tetua agung Adapun di sekte bangau abadi ini Itu juga terdapat beberapa ujian yang rutin dilaksanakan Di antaranya Ujian kecil selama 3 tahun Yang digunakan untuk memilih murid batin Ujian tengah 8 tahun Untuk memilih murid elit Dan ujian besar 15 tahun Yang memungkinkan seseorang untuk naik menjadi murid warisan Di atas tingkat murid warisan yaitu para tetua sekte Para tetua sekte di sekte bangau abadi Setidaknya memiliki kultivasi peringkat 4 Sedangkan pemimpin sekte Mereka biasanya memiliki kultivasi peringkat 5 Lalu ada tetua agung Yang berada di peringkat 6 Atau bahkan ada juga yang ada di peringkat 7 Mereka dikenal juga sebagai sebutan dewa imortal Ya memang pada dasarnya benua tengah merupakan wilayah yang terkuat Jika dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya Bahkan sekte bangau abadi adalah salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah Yang pastinya itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klansang Di sekte bangau abadi ini tidak ada master Gu dengan bakat kelas 3 Setidaknya mereka memiliki bakat kelas 2 Dan banyak diantara mereka yang bahkan memiliki bakat kelas 1 Setelah pertandingan usai Wang Zheng kemudian diminta untuk pergi ke ruang pemimpin sekte bangau abadi Wang Zheng Kau terlahir cerdas dan telah menjalani berbagai kesulitan Sebenarnya dengan kultivasi peringkat 4 yang sekarang kau miliki Kau sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang tetua Akan tetapi kau baru saja memasuki sekte ini Karena itu kau masih perlu menyelesaikan banyak misi dari sekte untuk membuktikan kesetiaanmu Aku harap kau akan terus bekerja keras Menjadi pemenang dalam ujian besar Dan kemudian naik menjadi murid warisan Kata pemimpin sekte bangau abadi Sambil duduk di kursinya dan menatap Wang Zheng Ya, saya akan mengingat pesan Anda Tuan Cao Wang Zheng dengan hormat Sekarang aku memiliki misi yang harus kau lakukan Karena sekarang kamu sudah menjadi murid elit Kamu akan pergi bersama dengan beberapa murid elit lainnya Ambillah ini Bacalah terlebih dahulu lalu kemudian beristirahatlah Kamu akan pergi beberapa hari lagi Kata pemimpin sekte sambil memberikan sebuah gulungan pada Wang Zheng Setelah menerima itu Wang Zheng pun bergegas pergi dan kembali ke kamarnya Setibanya di kamar Wang Zheng langsung berbaring dan dia tertidur pulas Pertandingannya melawan Sun Yuanhua Itu benar-benar menguras tenaganya Karena itu Sekarang dia tidak memiliki tenaga yang tersisa Dan akhirnya dia tertidur selama dua hari dua malam Di hari ketiga Dia akhirnya terbangun setelah mendengar ketukan di pintu kamarnya Setelah Wang Zheng bangun dia membuka pintu kamarnya Dia melihat beberapa orang murid elit yang berdiri di depan sana Mereka ada yang di peringkat tiga Meski ada juga yang di peringkat empat Berbeda dengan klan pada umumnya Di sekte bangau abadi Para anggotanya perlu melakukan misi untuk menguji kesetiaan mereka Bahkan terkadang ada pula yang meskipun sudah mencapai peringkat empat Tapi harus tersingkir selama proses ujian Jadi tidak menghirankan Kalau di sekte ini banyak murid dan para tua yang memiliki tingkat kultivasi yang sama Tapi terlepas dari tingkat kultivasi mereka Para tua pasti memiliki kekuatan bertarung yang jauh lebih tinggi Jika dibandingkan dengan para murid yang ada di kultivasi yang sama Hal itu dikarenakan para tua telah melalui seleksi yang sangat ketat Dan mereka merupakan orang yang paling berbakat di antara ribuan orang lainnya Sekarang beberapa murid yang ada di depan kamar Fang Zheng Segera menyapa Fang Zheng dengan ramah Fang Zheng, kita punya misi yang sama Dalam perjalanan ini aku harap kita bisa saling bekerja sama Fang Zheng, Fang Zheng, aku menonton pertandinganmu Pertandinganmu itu sangat seru, kau sungguh hebat Haha, ku harap sepanjang perjalanan kita bisa saling bercerita dan berbagi pengalaman kita Mereka berbicara secara bergantian Menyambut Fang Zheng Lalu sambil tersenyum dan menelangkupkan tinjunya Fang Zheng berkata Kalian semua sungguh sopan Aku sangat malu karena aku tertidur pula selama beberapa hari dan belum melihat detail dari misinya Oh tidak perlu khawatir Aku akan menjelaskannya padamu secara langsung Misi kita kali ini itu sangatlah penting Fang Zheng, beberapa bulan yang lalu terjadi sesuatu yang mengejutkan di gunung Tianti Apakah kau sudah mendengar sesuatu tentang hal itu? Tanya seseorang dari murid elit itu Gunung Tianti? Oh, berita itu sangatlah besar jadi aku pasti juga mengetahuinya Dari berita yang ku dengar Di gunung Tianti muncul sebuah warisan peribaihu Peribaihu itu adalah orang yang terkenal dan berjalan di jalan kebenaran Dia adalah seorang gu imortal peringkat 6 Dan juga memiliki berkah gu imortal tanah Bahkan, sejak berita warisan itu muncul Telah banyak master gu ahli yang keluar untuk mencarinya Kata Fang Zheng Setelah itu, seorang murid pun tersenyum Dan dia kemudian berkata Bang Zheng, aku akan mengatakannya padamu secara langsung Misi kita kali ini adalah pergi ke gunung Tianti Dan mencoba untuk mendapatkan warisan itu Master gu imortal dari sekte Bango Abadi Telah mencapai kesepakatan dengan sekte lainnya Untuk menjaga perdamaian Dan supaya mereka tidak saling menyerang satu sama lain Mereka sepakat Bahwa setiap sekte harus mengirimkan murid elit Dan kemudian bersaing secara adil Untuk mendapatkan warisan itu Hah? Apa kamu serius? Kata Fang Zheng yang terkejut Mendengar detail dari misinya kali ini Bagaimanapun, ini adalah warisan dari gu imortal yang sangat berguna Bahkan Fang Zheng pun tertarik untuk mendapatkannya Benar Jika kita sungguh ditakdirkan untuk menjadi pewarisnya Di masa depan kita pasti memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam gu imortal Akan tetapi Selain sekte Bango Abadi Ada juga sekte surgawi Sekte teratai Sekte lembah kupu-kupu Sekte jiwa kuno Sekte iri hati Dan 10 sekte teratas lainnya Jadi selama perjalanan ini Kita harus bisa bersatu dan bekerja sama satu sama lain Untuk mendapatkan warisan itu Kata salah seorang murid elit Tentu saja Kalau begitu tunggu apa lagi Ayo kita bergegas Kata Fang Zheng dengan penuh semangat Lalu mereka pun akhirnya berangkat Sementara itu kita akan beralih Ke sisi yang lain Tempat itu Jauh dari penua tengah Ada di perbatasan selatan Lokasinya Di sebuah gunung berapi aktif Yang bernama Gunung Huotan Gunung ini memiliki Ketinggian sekitar 3000 mdpl Dan puncak gunungnya Berbentuk datar Serta terdapat lubang Yang berisi magma panas Sesekali Terlihat asap tebal Yang mengepul Di puncak gunung itu Dan sekilas Terlihat seperti Cerobong asap Sudah beberapa hari Fang Yuan dan Baining Meninggalkan Klan Shang Mereka berangkat Dari gunung Shang Lian Dan ingin menuju Gunung Sanca Sementara Gunung Huotan Itu adalah Salah satu gunung Yang harus mereka lewati Dalam perjalanan mereka Sepanjang perjalanan Di gunung Huotan Fang Yuan dan Baining Hanya melihat Batu arang Yang berwarna merah tua Bahkan Dalam setiap langkah Kakinya Mereka bisa merasakan Panas dari gunung ini Tapi di sisi lain Sebenarnya saat ini Fang Yuan dan Baining Sedang diawasi Oleh seseorang Akhirnya mereka Sampai disini Bagaimanapun Jika mereka ingin Pergi ke gunung Sanca Maka mereka Pasti akan melewati Gunung Huotan ini Kata seseorang Yang misterius Benar Sebenarnya Di gunung Huotan ini Terdapat Dua master kuiblis Yang sedang Bersembunyi Mereka itu Dua pria potak Dan yang lebih tua Dikenal Dengan nama Jiao Huang Serta yang satunya Adalah Meng Tu Mereka berdua Adalah pembunuh Yang sangat terkenal Di antara Para master kuiblis Ha Jika kita berhasil Membunuh kedua orang ini Klansang Akan memberikan Hadiah 10.000 Primevalstone Dan kita Juga akan Mendapatkan Token kuning Bagaimana mungkin Kita akan Melepaskan Hadiah Yang begitu Mengiurkan Kata Meng Tu Sambil menjilat Bibir bawahnya Dengan penuh Semangat Ah Tapi Mereka berdua Itu adalah Master ku Peringkat 4 Sedangkan kita Hanya berada Di peringkat 3 Tahap puncak Bukankah Ini adalah Tindakan Yang sangat Berisiko Apakah Menerima tugas Ini adalah Keputusan Yang tepat Kata Jiao Huang Yang kini Mulai khawatir Kak Jiao Tidak perlu Takut Apalagi Jika itu Hanya karena Kultivasi Mereka Mereka Masih berada Di peringkat 4 tahap Awal Dan Sebagian Besar Guom Yang mereka Miliki Juga Hanya berada Di peringkat 3 Lagi pula Ini bukan Pertama Kalinya Kita membunuh Seorang Master Gu Beringkat 4 Apakah Kakak Lupa Kalau kita Juga Pernah Membunuh Xiao Fulu Kata Ming Tu Yang memberikan Semangat Pada Jiao Huang Mendengar Nama Xiao Fulu Jiao Huang Pun langsung Mengerutkan Keningnya Dan Mencita Kepala Adiknya Itu Bukankah Aku Sudah Berkata Berulang Kali Padamu Jangan Ungkit Ungkit Masalah Itu Lagi Dia Adalah Cucu Dari Tua Tertinggi Klan Xiao Kita Telah Menyinggung Seorang Master Gui Immortal Karena Telah Membunuh Cucunya Simpan Masalah Itu Baik Baik Dan Jangan Pernah Membahasnya Lagi Ah Memangnya Kenapa Jika Dia Memang Adalah Seorang Master Gui Immortal Apa Masalahnya Bukankah Selama Ini Kita Masih Bisa Hidup Dengan Bebas Jika Seorang Master Gui Immortal Saja Tidak Bisa Melakukan Segalanya Ah Apalagi Dua Orang Bocah Itu Yang Baru Saja Naik Ke Peringkat Empat Haha Kakak Jangan Lupa Kita Sudah Menghabiskan Beberapa Hari Untuk Menyiapkan Jebakan Khusus Untuk Mereka Kata Meng Tu Ah Kau Benar Selama Mereka Terjebak Dalam Perangkap Yang Sudah Kita Buat Dan Selama Mereka Bertarung Dengan Sengit Dengan Apa Yang Sudah Kita Siapkan Aku Yakin Primeval Essence Mereka Akan Cepat Habis Dan Disitulah Kita Akan Memiliki Peluang Untuk Mengalahkan Mereka Kata Jiao Wang Yang Kini Menjadi Lebih Tenang Lalu Setelah Itu Meng Tu Kembali Berkata Dengan Penuh Semangat Cepat Lihat Kak Mereka Telah Masuk Kedalam Perangkap Kita Di Sisi Lain Sekarang Fangyuan Dan Baining Menghentikan Langkah Kaki Mereka Mereka Bisa Merasakan Jika Tanah Yang Mereka Injak Saat Ini Bergetar Lalu Kemudian Pecah Menjadi Batu Batuan Yang Berjatuhan Dari Tebing Lalu Sesaat Kemudian Terlihat Buaya Lava Merangkak Keluar Dari Dalam Tanah Itu Itu Adalah Sekelompok Buaya Lava Raja Seribu Binatang Kata Baining Sambil Mengerutkan Keningnya Raja Buaya Lava Ini Memiliki Tubuh Yang Sangat Besar Kira-kira Ukurannya Sekitar Tiga Ekor Gajah Yang Disusun Segaris Tubuhnya Juga Ditutupi Oleh Sisik Berwarna Merah Tua Dan Ekornya Yang Sepanjang 10 Meter Memancarkan Cahaya Metalik Tidak Hanya Itu Ada Dua Buah Gunung Kecil Di Punggung Buaya Itu Tidak Lama Kemudian Begitu Banyak Buaya Lava Yang Keluar Dan Mengelilingi Fangyuan Serta Bining Namun Meski Dihadapkan Pada Situasi Yang Begitu Berbahaya Fangyuan Dengan Santai Tertawa Lalu Berkata Mereka Hanya Beberapa Buaya Kecil Bining Ayo Habisi Mereka Oke Jawab Bining Tanpa Basa Basi Dan Benar Tidak Perlu Waktu Lama Pertarungan Di Antara Mereka Pun Berakhir Dengan Cepat Saat Ini Fangyuan Dan Bining Masih Berdiri Tegak Sedangkan Di Sekeliling Mereka Terdapat Banyak Sekali Buaya Lava Yang Sudah Mati Apalagi Raja Buaya Lava Kini Juga Sudah Mati Disana Maka Para Buaya Lava Yang Kecil Kecil Kini Mulai Melarikan Diri Ketakutan Dan Kembali Kedalam Tanah Melihat Semua Sudah Beres Fangyuan Dan Bining Segera Melanjutkan Perjalanan Mereka Sementara Itu Jiao Huang Dan Meng Tu Yang Saat Ini Sedang Bersembunyi Terngangah Melihat Kekuatan Dari Fangyuan Dan Bining Jebakan Yang Sudah Mereka Siapkan Selama Berhari Hari Itu Tidak Ada Artinya Di Hadapan Fangyuan Dan Bining Ya Apakah Mereka Masih Manusia Mereka Berhasil Melawan Seluruh Kelompok Buaya Lava Itu Hanya Dengan Mengandalkan Kekuatan Mereka Sendiri Teriak Meng Tu Yang Terkejut Ah Mau Bagaimana Lagi Bining Adalah Orang Yang Berjalan Di Jalur Es Dan Kekuatannya Sangat Bisa Diandalkan Untuk Melawan Buaya Lava Tapi Lebih Dari Itu Fang Seng Itu Adalah Monster Yang Berkulit Manusia Semakin Banyak Luka Yang Dia Derita Justru Semakin Kuat Juga Dia Sehingga Pada Akhirnya Dia pun Mengalahkan Raja Buaya Dengan Mudah Kata Jiu Huang Saat Saat Jiu Huang Dan Meng Tu Hanya Saling Bertukar Pandang Dan Ekspresi Mereka Pun Terlihat Khawatir Mereka Tidak Menyangka Kalau Ternyata Kekuatan Fang Yuan Dan Bining Itu Akan Sangat Mengerikan Dan Jauh Melebih Ekspektasi Mereka Sial Mereka Sungguh Kuat Dan Kita Bukan Tandingan Mereka Jika Aku Mengetahui Kemampuan Mereka Lebih Awal Aku Tidak Akan Mungkin Menerima Kesepakatan Ini Kata Jiu Huang Kak Jiu Kata Katamu Membuatku Semakin Kesal Semua Ini Masih Belum Berakhir Meskipun Kita Tidak Bisa Mengalahkan Mereka Disini Tapi Kita Masih Punya Kesempatan Lainnya Kata Meng Tu Sempatan Sempatan Apa Maksudmu Tanya Jiu Huang Yang Keheranan Apakah Jiu Lupa Mereka Ini Ingin Pergi Ke Gunung Sanca Mereka Ingin Mencari Warisan Dari Tiga Raja Tapi Kakak Harusnya Sudah Pernah Mendengar Kondisi Gunung Sanca Saat Ini Sangat Kacau Bahkan Banyak Ahli Peringkat 4 Dan 5 Yang Berada Disana Dan Itu Adalah Kesempatan Bagi Kita Jika Kita Bisa Memanfaatkan Situasi Ini Maka Kita Bisa Membalikkan Keadaan Kata Meng Tu Dengan Penuh Semangat Mendengar Itu Yoh Yoh Yohuang Berpikir Sejenak Lalu Kemudian Dia Menepuk Bahu Meng Tu Dan Berkata Saudaraku Semua Yang Kuucapkan Itu Ada Benarnya Kalau Begitu Ayo Sekarang Kita Bergegas Ke Gunung Sanca Mendengar Itu Mereka Berdua Pun Akhirnya Pergi Sementara Di Tentang Sekelompok Buaya Lava Yang Sebelumnya Menyerang Mereka Samar Samar Pangyuan Bisa Merasakan Ada Keanehan Di Balik Semua Itu Sepertinya Seseorang Dengan Sengaja Merancang Jebakan Ini Untuk Kami Tapi Siapa Mereka Apakah Klan Wu Klan Bai Atau Malah Klan Sang Pikir Fang Yuan Dalam Hati Aku Mengetahui Identitas Dari Liran Maka Tidak Heran Kalau Klan Bu Akan Mulai Mengincarku Sedangkan Kalau Klan Bai Jelas Mereka Memenciku Apalagi Setelah Mengambil Warisan Baiku Aku Juga Memaksa Mereka Dan Memeras Mereka 3 Juta Primi Falston Jadi Membenciku Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Tapi Mungkin Juga Klan Sang Di Tempat Itu Meski Aku Melindungi Shinji Tapi Ada Begitu Banyak Orang Yang Sudah Kusinggung Salah Satunya Yasi Yifan Atau Juga Sang Pulau Ah Lupakan Saja Aku Tidak Perlu Memikirkannya Untuk Sekarang Jika Memang Mereka Datang Lagi Padaku Maka Aku Hanya Perlu Menghabisi Mereka Dengan Tanganku Sendiri Pikir Fang Yuan Dalam Hati Setelah Itu Fang Yuan Dan Juga Vining Melanjutkan Perjalanan Mereka Setelah Beberapa Hari Berlalu Fang Yuan Dan Vining Bertemu Dengan Orang Yang Cukup Menyebalkan Hei Dua Boca Tengil Tinggalkan Semua Primeval Stone Kalian Lalu Bukalah Baju Kalian Dan Bersujud Sebanyak Tiga Kali Jika Kalian Melakukan Semuanya Maka Aku Akan Mengampuni Nyawa Kalian Kata Seorang Master Gu Iblis Ini Beda Dengan Yang Dua Tadi Ini Master Gu Iblis Baru Sementara Itu Terdapat Banyak Sekali Master Gu Iblis Lainnya Mereka Hanya Memperhatikan Dari Kejauhan Haha Monster Tua Hei Si Itu Mulai Mencari Mangsanya Lagi Kedua Pemuda Itu Sangat Tidak Beruntung Karena Bertemu Dengannya Kata Salah Seorang Master Gu Iblis Yang Mengamati Dari Jauh Ya Apalagi Gadis Itu Cukup Cantik Dan Dia Terasa Sangat Familiar Sayang Sekali Monster Tua Hei Si Ada Disini Kalau Tidak Maka Aku Yang Maju Menghadapi Mereka Kata Yang Lain Tapi Sekarang Fang Yuan Tidak Tinggal Diam Dia Langsung Ambil Tindakan Dia Memanggil Jiwa Binatang Buas Miliknya Tanpa Ragu Ketika Fang Yuan Mulai Bergerak Di Saat Itu Pula Gu Penyembunyi Nafasnya Hilang Lalu Mengungkapkan Aura Dimana Fang Yuan Itu Sesungguhnya Adalah Ahli Peringkat Empat Merasakan Aura Itu Master Guiblis Yang Sebelumnya Disebut Sebagai Monster Tua Hei Si Kini Terkejut Dan Ketakutan Dia Tidak Kabur Tapi Pada Saat Yang Sama Bining Juga Sudah Bergerak Dan Menutup Jalan Keluar Dari Orang Tua Itu Kini Tidak Ada Jalan Keluar Monster Tua Hei Si Tidak Bisa Menghindar Dari Serangan Binatang Buas Milik Fang Yuan Dalam Sekejap Tubuhnya Berubah Menjadi Daging Cincang Melihat Semua Itu Para Master Gu Iblis Sangat Terkejut Mereka Terdiam Dalam Sekejap Keberanian Mereka Seolah Hilang Begitu Saja Apa Apaan Itu Ternyata Kultifasi Mereka Ada Di Peringkat Empat Dan Mereka Bisa Menghabisi Monster Tua Itu Dengan Sekali Serangan Aku Beruntung Tidak Menyentuh Mereka Tunggu Tunggu Aku Ingat Mereka Adalah Orang Yang Dijuluki Sebagai Iblis Kembar Hitam Dan Putih Yang Satu Namanya Fang Seng Dan Yang Lain Bernama Baining Mereka Berdua Sangat Terkenal Di Arena Pertarungan Clan Sang Tapi Mengapa Mereka Berdua Sekarang Ada Disini Kata Master Gu Iblis Yang Lain Para Master Gu Iblis Itu Kini Mulai Berdiskusi Sedangkan Di Sisi Lain Fang Yuan Sekarang Merasa Tidak Puas Karena Dia Hanya Membunuh Seorang Saja Lalu Fang Yuan Tanpa Basa Basi Kembali Mengaktifkan Jiwa Binatang Buas Miliknya Yang Lain Dan Mulai Menyerang Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Sana Ledakan Terjadi Dimana Mana Dan Salah Satu Master Gu Iblis Yang Bersembunyi Pun Seketika Menjadi Pasta Daging Perbuatan Fang Yuan Itu Membuat Para Master Gu Iblis Yang Lain Yang Sebelumnya Sedang Bersembunyi Ini Menjadi Sangat Ketakutan Dengan Sekuatan Aga Mereka Mencoba Untuk Melarikan Diri Dari Pandangan Fang Yuan Sementara Itu Fang Yuan Dan Baining Hanya Melihat Mereka Kabur Dan Tidak Lagi Mengejar Mereka Saat Ini Fang Yuan Dan Baining Tahu Bahwa Mereka Sudah Semakin Dekat Dengan Gunung Sanca Karena Itu Disini Juga Semakin Banyak Master Gu Iblis Yang Berkeliaran Meski Kita Belum Sampai Ke Gunung Sanca Tapi Sepanjang Perjalanan Kita Sudah Menemui Banyak Sekali Master Gu Iblis Hal Ini Jelas Menunjukkan Betapa Kacaunya Situasi Di Gunung Sanca Sekarang Kata Baining Ya Setiap Kali Bertemu Dengan Mereka Kita Hanya Perlu Membunuh Mereka Tanpa Ragu Dapatkan Reputasi Sebanyak Mungkin Dari Membunuh Mereka Hingga Saat Itu Tiba Barulah Orang Orang Akan Gemetar Meskipun Hanya Mendengar Nama Kita Dan Mereka Tidak Akan Lagi Berani Memprovokasi Kita Kata Fang Yuan Dengan Tenang Oke Jika Begitu Ayo Terus Gunakan Gu Penyembunyi Nafas Dan Semunyikan Aura Kita Sekarang Membunuh Dengan Cara Seperti Ini Sangat Menarik Dan Kita Bisa Meninggalkan Kesan Yang Mendalem Pada Orang Lain Yang Melihat Tindakan Kita Bahkan Mereka Tentu Akan Mengingat Ini Seumur Hidup Mereka Kata Bining Sambil Tersenyum Di Balik Kecantikan Wajah Bining Yang Bagaikan Ratu Es Tapi Nada Bicara Dan Perkataannya Bagaikan Kawah Jengking Yang Sangat Beracun Aura Yang Ada Di Sekitarnya Benar-benar Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Yang Sangat Menakutkan Sekarang Fang Yuan Dan Bining Terus Merlanjutkan Perjalanan Mereka Dan Setiap Kali Mereka Bertemu Dengan Master Gu Iblis Ataupun Master Gu Di Jalan Kebenaran Dengan Segera Fang Yuan Dan Bining Membunuh Mereka Dalam Sekejap Reputasi Mereka Menyebar Dengan Sangat Cepat Saat Ini Bining Lebih Menyadari Keuntungan Yang Dia Dapatkan Dari Memiliki Reputasi Ya Dalam Kondisi Khusus Terkadang Reputasi Adalah Senjata Yang Jauh Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Kekuatan Contoh Nyata Yang Dirasakan Oleh Bining Adalah Biasanya Para Master Gu Yang Mereka Temui Di Sepanjang Jalan Akan Mempersulit Mereka Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Monster Tua Hei Si Apalagi Karena Penampilan Bining Yang Sangat Memukal Tidak Jarang Itu Memancing Para Master Gu Genit Untuk Menghampiri Mereka Dan Menggoda Bining Meski Sekarang Fang Yuan Dan Bining Masih Menggunakan Gu Penyembunyi Nafas Tapi Berkat Reputasi Yang Telah Mereka Ciptakan Tidak Banyak Orang Yang Sekarang Mencoba Mencari Masalah Dengan Mereka Lebih Hebatnya Lagi Meskipun Fang Yuan Dan Bining Belum Benar-benar Sampai Di Gunung Sanca Tapi Reputasi Mereka Sudah Sampai Sana Ya Hal ini kurang lebih mirip Seperti fakta yang terjadi Terkadang perbuatan baik Tidak menarik perhatian Dari banyak orang Dan seringkali dilupakan Tapi Jika itu adalah perbuatan yang buruk Maka informasi itu akan menyebar Dengan sangat cepat Dan juga akan selalu diingat Waktu terus berlalu Dan setelah melewati berbagai rintangan Akhirnya Fang Yuan Dan Bining Kini sampai Di kaki Gunung Sanca Ya Itu akhir cerita kita hari ini See you again Di next video Terima kasih Dan Bye Bye